Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Vivi di Bench Kitchen Studio. Kali ini kita akan bikin cake coklat yang meleleh, tapi akan kita kombinasikan dengan ice cream. Jadi kali ini yang akan kita bikin adalah coklat lava cake, tapi yang premium. Biasanya orang mempergunakan coklat powder. Saya akan pakai 100% pure dark chocolate, yaitu Bench Cokogana. Penasaran? Yuk kita bikin! Pertama-tama akan kita panaskan dulu base cokogana dengan butter. Cukup pakai 4 keping, 4 keping setengah, 3, 4, seperti ini. Ini gampang sekali meleleh, tinggal di Bench Mary atau masuk ke microwave sekitar 30-40 detuk. Akan jadi seperti ini. Nah, ini akan kita lelekan dan kita aduk sampai rata. Nah, kita sisikan. Kita akan aduk, kita akan whisk telur. Satu telur dengan gula. Kita whisk sampai rata. Kayak seperti ini. Kita masukkan whipped cream. Kita whisk lagi sampai rata. Kita akan tambahkan dengan lelehan Bench Cokogana dengan butter. Nih, seperti ini. Aduk rata lagi. Karena kita mempergunakan 100% pure dark chocolate, jadi kita harus tambahkan sedikit air. Tujuan kita tambahkan air adalah supaya kek kita tidak terlalu lengket. Nah, setelah tercampur rata, kita akan tambahkan terigu. Nah, kita akan aduk rata lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini akan kita masukkan ke aluminium cup. Seperti ini. Bisa seperti ini. Atau yang seperti ini. Nah, adonan ini satu resep. Kita bagi tiga. Tiga aluminium foil. Ini masing-masing 75 gram. Kemudian akan kita kukus selama 6,5 menit atau 7 menit. Nah, kue kita sudah jadi. Nih, cantik seperti ini. Sekarang kita akan bikin ice cream-nya. Bahannya simple, cukup dua bahan. Whipped cream dengan susu kental manis. Karena saya mau bikin rasa cookies and cream, untuk coklat chips-nya, saya ganti menggunakan Bench Cokogana 100% pure dark chocolate. Pertama, kita masukkan susu kental manisnya. Kita akan aduk dengan mixer, dengan kecepatan tinggi. Nah, seperti ini sudah. Akan kita masukkan Bench Cokogana-nya. Terlebih dahulu, kita akan serut. Ini gampang sekali. Ini satu keping, cukup pakai satu keping saja. Kita akan serut seperti ini. Nah, setelah tercampur rata, seperti ini. Mirip cookies and cream, kan? Nih, seperti ini. Kita akan masukkan ke toples. Ice cream rasa cookies and cream kita sudah jadi. Kita akan simpan di kulkas selama 1x24 jam. Nah, saatnya kita dekorasi. Untuk dekorasi, bisa kalian sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Platenya kita akan kasih dekorasi yang cantik. Nah, kita akan taruh ice cream di sini. Icing sugar. Strawberry. Kita akan serut Bench Cokogana untuk dusting di ice cream-nya. Terakhir, kita akan kasih coklat, real coklat, 70% bikinan saya sendiri. Untuk dekorasi real coklatnya, kalian bisa bikin menggunakan base Jokogana yang 100% pure dark coklat. Tinggal ditambahin icing sugar. Habis itu, kalian bisa cetak, dicetakan seperti ini, atau cetakan seperti ini. Bentuknya akan seperti ini, seperti ini, atau seperti ini. Sedikit informasi mengenai base Jokogana yang 100% pure dark coklat. Saya sangat rekomendasikan produk ini, karena bisa diaplikasikan di semua jenis kue, cookies, maupun dessert. Nah, sekarang kita lihat isi dalamnya. Nah, kalian wajib untuk ribik menggunakan resep ini, karena resep ini memberikan kita rasa coklat yang premium. Nah, jika kalian mempunyai pertanyaan seputar baking, kalian bisa ikutin live video kita setiap hari Jumat jam 1 siang. Di situ kita akan bahas semua mengenai baking. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Youtube kita. Dan nantikan menemukan selanjutnya. Saya Vivi dari Base Kitchen Studio. Yuk, baking yuk! Kukis, as krim, kukis!